Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Sudah ada 16 member JKT48 Dan kita ingin kenal lebih jauh Tentang siapa sesungguhnya grup idol ini Kita lihat sama-sama profilnya yang berikut ini JKT48 JKT48 Grup idol satu-satunya di Indonesia Yang dibentuk tahun 2011 ini Merupakan adopsi dari AKB48 Grup idol asal Jepang Yang telah dibentuk sejak tahun 2005 Saat ini JKT48 memiliki anggota Sebanyak 64 orang Dengan usia rata-rata 15 sampai 23 tahun Yang terbagi dari tim J, K, dan T Malam ini saya akan menyaksikan Aksi panggung dari JKT48 Yang katanya bisa ditemui oleh fansnya setiap hari Atau idol you can beat everyday Seperti apa sih penampilan JKT48 Yuk kita lihat sama-sama JKT48 adalah grup idol pertama di Indonesia Yang mempunyai teater pertunjukannya sendiri Mengusung konsep idol yang bisa ditemui fans setiap hari JKT48 mengadakan pertunjukan 6 hari dalam seminggu Setiap harinya ratusan fans datang untuk menonton pertunjukan tersebut Fans JKT48 tidak pernah ragu untuk mengocek kantong mereka Demi menonton performa sang idola Sering kalau tiap ada show Yang tim yang saya suka kan tim J Jadi kalau ada tim J perform saya akan datang gitu biasanya Buat pribadi sendiri sih Ya 1 juta sih ada lah ya Bisa 3 sampai 4 handshake Bukannya ada gimmick-gimmick DJT sih Kalau misalkan saya tertarik sih ya Beli ya Jadi Pak Haris mereka adalah sister group dari JKT48 Dan baru pertama di Indonesia Baru pertama di Indonesia Sebetulnya JKT48 itu adanya cuma di Indonesia di luar Jepangnya itu sendiri pada saat ini Ya jadi yang sampai sekarang ini sudah ada sampai 64 gadis-gadis yang kita sudah bina di JKT48 ini Kenapa Indonesia menjadi sasaran target pertama dari JKT48 yang di Jepang Kenapa kemudian di Indonesia bikin pertama? Sebetulnya pernah terjadi juga JKT48 itu berusaha untuk masuk ke Singapura Nah tapi kami dari Indonesia, Densu terutama Melihat bahwasanya grup ini memang cukup populer Dan bisa membahana di sana di Jepang Kami pikir barangkali itu juga karena di Indonesia ini Juga banyak talentanya, banyak anak-anak mudanya Dan banyak yang peminatnya juga Kami terus mendekati Akimoto Mister Akimoto adalah orang yang memiliki konsep dan sistem daripada JKT48 itu Kami meminta kalau memang bisa itu dibawa ke Indonesia Setelah dia menilai ada penilaian terhadap apa yang ada di Indonesia ini Dia juga menyetujui bahkan Akimoto adalah yang pertama kali keluar dari Jepang Dilihat Indonesia ini memang punya kemampuan Jadi memang spesifik target Indonesia karena dinilai potensi dan pasarnya besar Setelah sebelumnya juga mungkin dilihat banyak anak-anak muda Indonesia yang memang suka J-pop Apa namanya, pop Jepang begitu? Sebetulnya pengikut daripada AKB48 itu ternyata juga sudah banyak gitu loh di Indonesia ini Lalu kita terjemahkan AKB48 menjadi JKT48 dan mereka juga ternyata menjadi die-hard fansnya itu menjadi pencinta daripada JKT48 Tadinya AKB48 menjadi pencinta JKT48 sekarang Oke kalau begitu saya ingin tanya ke teman-teman dari JKT48 Apakah memang Melody? Melody kapten ya? Iya Kapten, jadi kalau kapten itu tugasnya apa? Menjadi ketua kelasnya begitu atau seperti apa? Sebenarnya masing-masing tim kan ada kapten ya Kayak dari tim J, tim K itu sudah ada kaptennya masing-masing Kalau misalnya aku sendiri kan kapten JKT48 mungkin aku lebih banyak share-nya sama general manager, sama manager gitu Apa sih keadaan member gimana sih gitu Lebih baik kita lakuin apa ya biar kita masing-masing tim lebih maju Apa yang harus dilakukan Melody sejak kapan ya bergabung jadi member di Akademi JKT48 ini? Dari generasi satu Dari tahun 2011 pertama kali dibentuk JKT48 Dan waktu itu awal pertama Melody mau gabung tuh tujuannya apa? Tujuannya tuh Supaya apa? Apa ya Aku kan orangnya kayak pengen jadi yang multi talent person gitu Jadi pengen segala tuh dipelajari gitu Pengen mencari pengalaman baru dan Pas awal masuk JKT kan belum tau gitu ya Sebelumnya sudah tau belum apa JKT48? Sebelumnya sudah pernah tau? Sudah pernah dengar AKB48nya? Cuman kayak oh itu Idol Group Radio Jepang Udah cuman itu aja Tapi pas udah mulai audisi itu udah jadi mempelajari gitu Oh ternyata ini Idol Group dimana kita bisa belajar banyak gitu Jadi aku tuh Oh iya kayaknya aku bisa di belajar disini lebih banyak lagi Oke Dipersembahkan oleh Tadi dibilang belajar banyak Persisnya apa sih yang mereka pelajari? Jadi memang ini anak-anak yang kita audisi ini Memang mulai dari umur 13 Bahkan waktu itu ada yang umur 12 Nabila Sampai 18 tahun Yang kita ajarkan pada mereka sebetulnya adalah beberapa hal Antara lain Kalau mereka ikut dalam grup kami Konsep dan sistemnya adalah untuk Ini suatu journey Suatu perjalanan hidup Supaya mereka itu Membentuk karakter mereka Character building Diajari mengenai disiplin Diajari mengenai Jujur dan lain sebagainya Ini sebenarnya membentuk manusianya juga gitu loh Jadi apa yang diajarkan itu adalah hal-hal Untuk nantinya mereka bisa mencapai Seperti tadi Melody mengatakan Mimpi saya itu supaya bicara multi-talenta Tapi multi-talenta itu harus juga didukung oleh Adanya kejujuran Adanya disiplin Ini semua elemen-elemen Dan itu diajarkan lewat cara apa Pak Haris? Kami selalu mengajarkan pada mereka Dengan cara harus umpamanya untuk latihan Datang tepat waktu Disiplin gitu loh Mereka juga harus berani tampil Dalam show mereka di setiap hari Itu mereka juga harus bisa Bicara dengan semua audiensnya gitu Satu persatu bisa bicara Dan menarik untuk audiensnya pada fansnya itu Jadi percaya diri ini kita kembangkan juga pada mereka Jadi it's a journey Jadi jadwal sehari-hari nih Kinal nih ya Kinal bangun tidur Terus ngapain dulu nih? Bangun tidur sekolah dulu Sekolah dulu Udah sekolah sorenya baru kita datang Beneran masih sekolah Jangan-jangan sekolah Alhamdulillah masih Udah semester 4 sekarang Oke semuanya sekolah? Sekolah Oke Jadi sekolah dulu Terus harus datang ke akademi untuk latihan itu jam berapa? Kalau misalnya karena kita teaternya mulai jam 7 Jadi kita jam 3 udah mulai make up Terus nanti jam 5 udah mulai rehearsalnya Setiap hari? Kalau kita mau teater ya setiap hari hampir seperti itu Jadi show jam 7 Kelar show jam? Kelar show jam 9 Jam 9 Kemudian baru sampai rumah? Jam Ya sampai rumah kadang juga mungkin ada latihan Karena mungkin besoknya kita harus show lagi di luar gitu Dan kita harus latihan lagi kayak gitu Jadi sampai rumah jam? Ya jam 10 Jam 11, 12 ya gitu aja sih Terus belajarnya kapan itu? Belajarnya Nah jadi kita tuh orangnya Kalau lagi sekolah tuh bener-bener sekolah banget gitu Nggak ngantuk Jangan-jangan sekolah ngantuk malamnya habis show Pertamanya Pertamanya tahun-tahun awal tuh emang berat banget Kayak harus mungkin Nggak biasa gitu ya Kita harus tidurnya bentar Tapi harus mulai sekolah gitu Tapi lama-lama sih Nggak begitu separah banget Terbiasa juga sih lama-lama Terbiasa begadang? Terbiasa ya Kayaknya mungkin-mungkin sedikit Baik kita kasih tepuk tangan dong Untuk kina Pak Haris Ini plek ketiplek Atau sama persis Mengambil konsep dari Jepang Kemudian diaplikasikan di Indonesia Lewat JKT48 Atau ada penyesuaian-penyesuaian Yang dilakukan oleh manajemen? Ada juga penyesuaian-penyesuaian juga Tapi intinya juga memang Hampir mirip sekali Dengan konsep yang kita bawa dari sana Itu baik untuk Konsep-konsep seperti Idol Meet your idol Itu kan konsep dari Dimana idola kita ini Sebetulnya bisa langsung Bisa berinteraksi dengan fansnya Terus abis itu Ada macam handshake Meet and greet Ada segala macam konsep-konsep Yang memang kita ambil dari sana Dan memang sudah terbukti Sebetulnya konsep ini Sudah terbukti bahwa itu berhasil So kita hanya meniru Kalau kita bilang ada adaptasi di Indonesia Misalnya ya dengan sendirinya jadwal sekolah Dan sebagainya itu ada Tapi apa misalnya yang di Jepang lakukan Begitu yang kemudian tidak mungkin diterapkan di Indonesia Misalnya dari gaya performing Mungkin gaya performance-nya Atau mungkin Adakah sesuatu yang memang dinilai Wah ini gak cocok nih kalau di Indonesia Mungkin ada Ada sehal-hal yang kita lihat di Jepang sana Mungkin tidak Tidak sebaiknya kita lakukan di sini Jadi ada adaptasi gaya kita sendiri juga ada Dan itu dipahami oleh Oleh mereka juga dipahami Tapi secara dasarnya kita lihat bahwa Konsepnya itu hampir mirip semua gitu Hanya hal-hal tertentu yang mungkin kita Ada adjust gitu Untuk masyarakat di Indonesia Dan seberapa harus paham sih Soal bahasa Jepang Kan ada Haruka ya di sini Ada Haruka 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 ini impor dari Jepang ya Pak Haris AKB48 ya Dari AKB48 Jadi ini impor dari Jepang Kemudian disusupkan di JKT48 Begitu ya Haruka Kalau Apa bedanya Kalau di AKB48 Dan di JKT48 Sebenarnya konsepnya sama Tapi mungkin Ada baju beberapa Kalau di AKB kan Ada yang baju kayak Agak seksi gitu kan Tapi di sini Gak mungkin seksi-seksi kan Jadi Gak mungkin lah Mau lihat Enggak kah Nah baju-baju juga mungkin beda Soalnya baju juga bikinnya di Indonesia Kalau ini seksi gak Haruka? Lucu-lucu ini mah Bukan seksi Jadi kalau di Jepang lebih seksi? Iya kalau di Jepang lebih seksi Terus yang bikin Orang bajunya beda gitu Kalau di Jepang AKB Ada yang olang AKB Kalau di sini kan Ada yang designer Berjeketi gitu Oke Kita kasih tuh Lagu Lagu-lagunya saya mau tanya Kayak tadi misalnya itu lagunya Pareo adalah emerald Itu apa sih pesannya? Saya tadi gak Mohon maaf Saya gak paham pesannya Pareo adalah emerald Saya sampai nyatet loh Angin laut meniupnya Gadis yang telah menjadi dewasa Kalau Pareo adalah emerald ini tuh Ceritanya kayak Kita nih nyanyinya sebagai Sudut pandang cowok gitu misalnya Kan Pareo itu kan kayak kain pantai gitu ya Pareo kalau bahasa Jepangnya ya Haruka ya? Yes Pareo tuh kain pantai Terus emerald itu kan kayak warna-warna Mutiara batu-batu laut gitu Jadi kayak misalnya si cowok ini tuh Udah kenal lama sama si ceweknya gitu Tapi si cowoknya Awalnya kayak Biasa aja gitu sama ceweknya Kayaknya yaudahlah biasa aja Tapi tiba-tiba Suatu saat si ceweknya ini di pantai Kayak pakai Si kain pantai Pareonya ini sendiri Jadi kayak Loh kok pas dia pakai Pareo Tiba-tiba jadi kayak dewasa ya Jadi cantik kok Jadi tiba-tiba jadi suka ya Kalau tadinya biasa aja Jadi cerita soal PDKT begitu ya Percintaan gitu ya Iya muncul tiba-tiba gitu Oke Angin laut yang meniupnya tuh Meniup kain Pareonya Iya Oke Oke Saya mau ke Pak Haris Pak Haris Yang juga menarik adalah Bagaimana kita lihat tadi Pada saat JKT4T tampil Para fansnya ini Mengikuti begitu Dengan sangat semangat Melakukan cen-cen dan sebagainya Seperti apa sih interaksi yang memang dibangun Antara member dan juga para fans Iya kedeketannya itu sudah ada Sebetulnya Mereka ini Kalau tadi lihat Mereka itu juga sudah hafal lagu-lagunya Saat-saat mereka harus mengadakan gerakan-gerakan Terus berita defense yang mengatakan Mereka sudah tahu kapan masuknya dan kapan ininya Kalau tidak salah masalah ada Masa Kalau saya tidak salah Malah ada bukunya barangkali itu Untuk cara mereka untuk berinteraksi gitu Tapi yang penting ini Kedekatan mereka itu yang Sekarang ini seperti teman Walaupun mereka sudah selebritis lah boleh dikatakan JKT4T ini sudah sangat terkenal Dan memang konsepnya seperti itu Idols you can meet everyday Everyday Jadi ada acara meet and greetnya Ada acara handshake-nya juga segala macam itu Ada itu Yang memang diperuntukkan supaya Mereka fans itu Ada kedekatan dengan Dengan idola-idola mereka Oke ada beberapa Fans Setia disini Ada Jonathan Ferdian Mana ada Jonathan Kemudian juga ada Emil Chandra Wisesa Ini yang mewakili Saya ingin ke Jonathan dulu Jonathan Iya Kenapa sih Cinta sekali pada JKT4T Apa yang Apa yang Apa yang menyihir Jonathan Kalau yang saya Tangkep itu Mereka itu Bukan menjual produk jadi Tapi menjual proses Jadi kita bisa melihat Perkembangannya para Para member Yang Dari gak bisa apa-apa Terus Kita support dan kita dukung Untuk menjadi Luar biasa Itu yang membuat Saya tetap stay Proses Iya Apa misalnya Proses yang Proses yang seperti apa yang dilihat Ya Proses yang seperti apa yang dilihat misalnya Kan mereka ada show tiap hari kan Hampir tiap hari Jonathan datang tiap hari Enggak Enggak Udah berapa kali datang show Saya batasin Duitnya mbak Jadi Kalau Kalau saya kan memang Dibataskan Maksimal Sebulan Empat kali Dibataskan oleh Pacar Oh Dibataskan pacar Oke Saya mau ke Mas Emil Mas Emil Ada yang protes gak Gimana Ada yang protes juga gak Gak ada yang protes Gak ada yang protes Kan Mas Emil ini sudah berkeluarga ya Sudah Sudah punya anak juga Sudah Biasanya yang ngefans grup idol itu remaja loh Mas Emil Saya boleh tahu usiannya berapa mas 44 44 tahun Dan masih ngefans Dan masih ngefans oleh JKT48 Kenapa Pertama saya dikasih lihat videonya oleh Teman saya itu Ini saya lihat pertama Ini pertama Biasa aja Terus lihat tuh Ini anak-anak kecil SMP-SMP gitu Cuman Dan anak-anak kecil biasa Dengan dandanan yang gak Luar biasa Tapi justru itu yang buat jadi luar biasa Karena orang-orang biasa ini Berusaha untuk menjadi luar biasa Itu saya merasakan ada Apa ya Agak terharu Tersentuh gitu Kemudian jadi ingin dukung Terus seperti kata Mas Ferdian itu Pengalaman melihat Mereka dari awal Gak bisa apa-apa Sampai akhirnya mereka Mereka bisa Sampai mereka Sampai akhirnya Excellent itu Itu kepuasan spiritual tersendiri Spiritual Begitu ya Udah malu empat tahun Udah malu empat tahun Tapi itu tadi Iya Gimana Pak Haris Dan apa saja yang dilakukan oleh manajemen Untuk memastikan Fans-fans Seperti Mas Emi Seperti Jonathan ini Tetap loyal Dan juga Bermultifikasi Bertambah banyak Apa saja sih strateginya Kalau saya boleh tahu Kalau kita lihat ini kan Selalu mereka juga Selain ada Mereka menyanyi Setiap hari Mereka menyanyi setiap hari Konser setiap hari Itu ada Juga ada singlesnya yang keluar CD-CDnya yang keluar Ada merchandisingnya yang keluar Ini yang juga menarik Untuk para fans Dan itu dibeli Jadi para fans bisa membeli Membelinya itu Lalu antara mereka Maha gak sih Pak Haris Ya relatif lah Kalau menurut saya sih Ada yang berani beli banyak Ada yang juga itu Tapi saya rasa sih Cukup Cukup ini lah Competitive Harga-harga sama lah Jadi saya mau tahu Sudah habis berapa Berapa banyak sih Mas Emil Selama jadi fansnya JKT 48 Sudah berapa banyak Uang Anda keluarkan Untuk para member Kalau umpamanya Ditung dari sejak saya Tahun 2008 Ya mungkin cukup Untuk beli Satu atau dua motor lah Oh begitu ya Jadi puluhan juta ya Kalau Jonathan Sudah berapa banyak Di atas 20 mungkin Di atas 20 juta Jadi kalau dikali Ada berapa banyak Jonathan Berapa banyak Emil Lumayan juga ya Pak Haris Setiap hari itu Yang nonton itu Bisa sampai 300 Setiap hari yang nonton Bisa sampai 300 Berarti this is a very good Business It's good business Tapi kita gak lihat Dari segi businessnya Kita lihat bahwasanya Emil memang Idol sini yang kita Ini kan kita sudah Sekarang masuk ke Generasi keempat nih Najwa Generasi keempat Dan ini lagi-lagi Ini adalah anak-anak Yang mau ikut Karena mereka lihat Bahwasanya itu tadi Teman-temannya ini Menjadi Bukan hanya saja Populer Dekat dengan fansnya Jadi bukan hanya Dari segi komersial Tapi itu tadi They become better Menjadi manusia yang Lebih baik lah Setiap interaksi Yang dilakukan Antara member dan fans Itu kan ada Biaya yang dikeluarkan Iya ada juga sih Interaksi itu ada Karena ini kemudian Yang menarik ketika Handshake Ada kesempatan Untuk bisa berinteraksi Lewat handshake Dan kemudian Kalau saya tidak salah Dihitung timingnya 10 detik Dan membayar Voucher 40 ribu rupiah Beli CD seharga 40 ribu rupiah Beli CD seharga 40 ribu Bisa bersalaman dengan member Selama 10 detik Tapi kalau teman dekat Mau foto gak? Beli CD pak Kalau teman dekat Mau salaman-salaman aja Betul sih Ini menarik kita lihat Saya ingin minta Mas Yusul Handi Pakar Marketing Selamat malam Terima kasih sudah hadir Bagaimana sih Anda Menggambarkan Strategi marketing Yang dilakukan oleh Manajemen JKT48 Dengan berbagai Pernak-pernik Interaksinya tadi Yang pertama mungkin Saya lihat Kau muda kita ya ABG kita Dari awalnya Adalah Barat Saya gak tahu Ini mungkin Pergeseran ke arah Asia Abad Asia Jadi Pergeser ke Asia Pertama kita tahu Kipop Kemudian India saya kira Masih belum surun juga Sekarang Terus kemudian Sekarang Sepang Jadi ada pergeseran itu Tapi saya lihatnya Ini trend sih Trend artinya Tidak akan Tidak akan Lama Hipoh Terus kemudian Saya lihat juga Mereka mengelola Fans itu luar biasa Kalau dalam marketing itu Experience itu Dieksplorasi Dan memang Experience yang paling Ultimate adalah Physical experience Jadi bedanya Dengan yang lain Kalau icon itu Biasanya di menara gading Jadi disentuh saja Sulit gitu Tapi kalau ini Kita bisa ketemu Bahkan anytime Bisa Bisa tiap hari Itu yang menimbulkan Satu experience Yang luar biasa Di kalangan Para fans ini Jadi Menurut saya yang baru Dari Idol-idol yang lain Adalah Kalau American Idol Misalnya Atau Indonesian Idol Itu justru ditempatkan Si Idol itu Di menara gading Tapi ini coba Di Di down to earth Sehingga Kita menjadi Kayak teman Dengan Apa namanya Fansnya Sehingga Experience Disitu muncul Jadi Engagementnya Luar biasa Kuncinya Di engagement Ada juga Pengamat budaya Pop Mas Tommy Apa sih yang Menurut Anda Apa yang terjadi Kenapa Begitu bisa Menyihir Ada fansnya Yang sangat loyal Menghabiskan puluhan juta Mau membeli CD Untuk bisa bersalaman Dan berinteraksi Datang setiap hari Bagaimana menjelaskan ini Menurut hemat saya Sebenarnya Kalau kita lihat Tema acara ini Sihir selera import Sihir disini Adalah Sebuah Kemasan Kemasan Bagi sebuah Kreativitas Yang Senang Atau sedap Dipandang Dan sedap Dilihat Ya kita buktikan aja Coba pada fans Enak Sedap dipandang Bagi saya Yaitu Menggemaskan Dari pandangan Dan pendengaran Sama-sama Menggemaskan Menggemaskan Dan itu alasan Yang cukup Untuk bisa membuat Banyak orang Mau rela antri Melakukan Banyak hal Begitu demi idolanya Dan tidak ada hubungannya Tadi dengan Masalah tadi Import itu Yang penting Mereka memberikan itu Dan Yang Melihat itu Asik Dan satu lagi Poinnya Heboh Heboh Harus heboh Harus heboh Apalagi bicara Dalam konteks Industri Budaya pop Kalau enggak heboh Jangan bicara Tentang industri pop Dan apa yang tidak heboh Dari JKT48 Heboh Heboh Kalau dari kacamata Teman-teman Member JKT48 Apa sih hal tergila Yang pernah Dirasa Wah ini fansnya Sampai rela Melakukan ini Melody Apa ya Sampai gila tuh Banyak gitu Misalnya ada Fans apalagi Yang dari luar kota Mereka tuh Antusiasnya juga Besar juga gitu Kita kan banyak fans juga Di Apa ya Kayak Jabodetabek gitu ya Kan seputaran Jakarta Karena teater kita di Jakarta Tapi di fans luar juga Dia tuh Berusaha gitu Untuk menarik perhatian kita Dengan cara kayak misalnya Bikin lagu Bikin proyek Proyek gitu Apalagi kan kayak Misalnya member ulang tahun Pasti biasanya suka jadi TTI gitu Minimal tuh TTI TTI Trend Topic Indonesia Trend Topic Indonesia gitu Jadi fans Member juga seneng gitu Dibuatin Sebuah proyek dari fans Dibikinin lagu Terus dibikinin Apalagi sekarang kita lagi Pemilihan Pemilihan member Single ke 10 Jadi dipilihnya Benar-benar dari fans Dengan mendapatkan CD Single ke 9 kita Parewa adalah Emerald Fans itu dapet Voting card Untuk memvote OC nya Untuk jadi OC itu apa Melody? OC itu idola Member favorit gitu Member favorit Jadi untuk ngevote Member favorit Biar masuk ke single Yang ke 10 Karena biasanya kan Single itu dipilih Dari manajemen Tapi kali ini tuh Dipilih benar-benar dari fans Jadi kita bisa ngeliat gitu Wah seberapa besar sih fans Bisa ngedukung idolanya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!